Dia memirsa penyidik KPK RI memeriksa mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang sebelumnya telah menjalani masa hukuman penjara, yakni Kumaini Zaidi. Dirinya berharap penyidik KPK mempercepat proses hukum yang berlangsung. Bertempat di Mapolda, Jambi pada Kamis 5 Juni 2024, Kumaini Zaidi, eks-wakil ketua DPRD Provinsi Jambi pada masanya itu, kembali diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kelanjutan kasus suap Ketokpalu RAPBD 2017-2018. Setelah sebelumnya, ada sejumlah eks-anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya yang diperiksa. Kali ini ia diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Saat diwawancarai awak media, Kumaini Zaidi yang hadir bersama eks-anggota DPRD lainnya, yakni LHW yang juga telah menjalani masa hukuman mengatakan yang mendukung proses KPK dalam proses penyidikan KPK ini agar prosesnya dipercepat, sehingga tidak berlarut dan mendapatkan dedik terang. Jadi tidak clear lah, sehingga mereka tidak ada lagi praduga apakah mereka bersalah atau tidak. Tuntaskan di situ. Jangan berjilid-jilid, ini beban moral. Sudah berjilid tahu di situ. Buktinya saya, saya sudah jalani. Nah bagi yang belum jalani, sekolah juga itu. Tekanan batu, mutu. Tidak tahu kita itu, tanya penyidik KPK. Ada. Tuntaskanlah. Kata saya, Bion. Tuntaskanlah. Jangan dijadikan seperti Kopimo. Ya. Di situ. Dan dipermainkan dari seseorang. Kami gratifikasi, saya kena 5 tahun, KPK ceritanya gratifikasi. Dari 83-78 orang, minta maaf kan? Benar. Benar. Lah, apa bedanya kami sama mereka? Artinya berbuat harus terima konsekuensi ya Pak? Konsekuensi. Di situ. Jadi harapan kami, KPK, khusus untuk diprovisikan. Tuntaskan. Secepatnya. Sebelum Oktober. Itu. Apakah Bupaten yang lain, provisi yang lain bisa, berduyun-duyun masuk? Benar kan? Iya. Jangan. Dan dijadikan cerita Kopimo. Itu kan? Buktinya sudah. Buktinya sudah. Ada yang kita ketahui, tersangka lain Pak? Tanya-tanya. Buktinya sudah. Putas kan itu. Dan jilid-jilid. Cerita Kopimo seru. Ini tidak seru, tidak? Ada apa, ini? Yau. Ada apa, ya? Tentu-tentu. Tentu. Tentu, bebas. Tentu. 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 Pasca diperiksa, Kumairi mengaku menjadi saksi dari Sulianti. Penyidik menanyai bagaimana kondisi keuangan Sulianti. Halim Adrian, Jek TV melaporkan